Nanti saat niatan Ustadz yuk Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala disini ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Ustadz, Ana mau bertanya tentang dua hal Pertama, apakah bentuk bakti kepada kedua orang tua dengan menuruti kemauan orang tua mengenai calon pendamping hidup Sedangkan kandidat sebelumnya ditolak bukan karena alasan syari Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Jika sudah melakukan salat istigharah dan masih yakin dengan si fulan Tapi ada kendala dari orang tua Apakah itu pertanda bahwa jawaban dari istigharah Bahwa dia bukan yang terbaik Mohon penjelasannya Ustadz Syukran jazakumullahu khairan Saya para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursali Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ada sebuah hadis dari Abu Dardak radiyallahu ta'ala anhu Bahwasannya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda menjelaskan Alwalidu awsatu abu wabil jannah Orang tua itu adalah pintu sorga yang paling tengah Maknanya pintu sorga yang paling tinggi Kalau kamu mau Maka silakan kamu sia-siakan Pelantarkan pintu itu Atau kamu menjaganya Dari hadis penjelasan Nabi s.a.w. disini Pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala Ada satu keutamaan Untuk menjadikan orang tua itu Sebagai pintu menuju sorganya Allah s.w.t Di antaranya ada apa? Dengan cara mentaatinya Menjalankan keinginannya Menuruti apa yang dia ridohi Ini adalah bagian dari ketaatan kepada orang tua Namun ketaatan kepada orang tua itu Diikat Diikat dengan apa? Diikat dengan hadis Nabi s.a.w. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq Tidak ada ketaatan bagi makhluk Dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq Sambil cipta Allah s.w.t Karena itulah Kalau seseorang itu ingin mendapatkan keutamaan Dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah s.w.t Di sorganya Allah s.w.t Maka jadikan orang tua itu sebagai sebab Untuk mendapatkan ridhanya Allah Dengan meraih ridhanya orang tua Ridhallah bi ridhal walidin Wasukhtullah bi suktil walidin Ridhanya Allah itu dengan keridaan dua orang tua Murkanya Allah juga pun demikian Dengan kemurkaan kedua orang tua Ini sebagai pijakan mukaddimah Dari kita menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pernanya tadi itu Para pemirsa yang budiman rahimani Warahimakumullahu ta'ala Tadkala seorang anak Dia memiliki satu pilihan Tadkala seorang anak Dia memiliki satu pilihan Dan pilihannya itu Mungkin sudah sesuai dengan apa yang Dikriteriakan oleh Nabi s.w.t Yaitu lidhati din Karena dia memiliki agama Maka itu adalah sebuah pilihan yang baik Kemudian Tadkala ada orang tua pun Menjodohkan anaknya Memiliki pilihan yang lain Bagi anaknya Juga baik Karena agamanya baik Maka hendaknya seorang anak Di sini kemudian dia bermusyawarah Kepada kedua orang tuanya Apa yang menjadi sebab Dia memilih pilihannya Dimusyawarahkan dengan kedua orang tua Apa yang menjadi sebab Pilihan daripada kedua orang tuanya Setelah musyawarah Ada mufakat Misalkan Maka baru setelah itu Ditentukan pilihan Apakah memilih pilihannya sendiri Ataukah memilih pilihan Daripada pilihannya orang tua Dan itu tentunya yang lebih baik Kalau memang pilihan orang tua itu adalah Dalam rangka untuk mengamankan Menyelamatkan dan kemaslahatan agama Daripada anaknya Para pemirsa yang budiman Rahimani wa rahmatullahi wa ta'ala Namun Tadkala misalkan seorang anak Sudah memilih pilihannya Berdasarkan agamanya Namun orang tua menolak Tanpa alasan yang syari'i Tanpa alasan yang syari'i Apakah kemudian harus meneruti Pilihan daripada orang tua Maka di sini juga berlaku Musyawarah, mufakat, memahamkan Dan lain sebagainya Jadi tidak benar Kalau kemudian dia menerima langsung Apalagi pertanya Penanya ini adalah seorang akhoat Tidak benar Dia menerima langsung Karena itu nanti akan berakibat Kepada kehidupan rumah tangganya Di masa yang depan Karena seorang perempuan Seorang akhoat Seorang wanita Itu lemah di hadapan suaminya Bisa jadi dia akan terseret oleh suaminya Kalau misalkan suaminya Tidak memiliki agama yang baik Maka hal ini harus diperhitungkan Dan dipertimbangkan dengan matang Para pemirsa yang budiman Rahimani wa rahmukumullah wa ta'ala Maka api akhoat ini Meminta musyawarah Meminta pendapat Meminta nasihat Kepada orang-orang Yang memiliki hubungan Dengan orang tuanya Agar orang tuanya memahamkan Agar orang tuanya Agar orang tuanya dipahamkan ya Agar orang tuanya diberikan Masukan dan lain sebagainya Yang itu semua adalah Untuk kemaslahatan Daripada anaknya sendiri Nah ini yang harus dilakukan Dalam tahap-tahap tertentu Para pemirsa yang budiman Rahimani wa rahmukumullah wa ta'ala Tadkala seorang akhoat Dia dijodohkan oleh orang tuanya Namun jodohnya itu Tidak pas Tidak layak Seperti yang disabdakan Rasulullah s.a.w. Misalkan Agamanya tidak baik Akhlaknya tidak baik Namun orang tua menjodohkan Mungkin karena Kedudukannya Mungkin karena Hartanya Dan lain sebagainya Maka seorang wanita Dia punya hak untuk menolak Dia punya hak untuk menolak Dan penolakannya ini Tidak dianggap Sebagai bentuk Kedulhakaan Kepada orang tuanya Para pemirsa yang budiman Rahimani wa rahmukumullah wa ta'ala Bahkan pada tahap tertentu Maka dia berat Untuk datang kepada kodi Dia berat Untuk datang kepada hakim Misalkan Untuk masalah yang seperti ini Karena kaitan pernikahan itu Bukan hanya masa sekarang Tapi juga masa yang akan datang Kaitannya bukan hanya dirinya sendiri Tapi juga kaitannya dengan Anak-anak dan keturunannya yang selanjutnya Karena itulah disini Harus ada mufakat Harus ada musyawarah Para pemirsa yang budiman Rahimani wa rahmukumullah wa ta'ala Dan itu harus dijalankan Itu harus dilakukan Kalau ternyata semua pintu Sudah tertutup Maka barulah kemudian Natawakkal ala Allah Kita bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua Sudah istikharah Ya Kemudian ternyata Dari istikharah itu Sudah menentukan pilihan Karena sebab istikharahnya Eh ternyata kemudian orang tua Menghambat Apakah itu merupakan jawaban Dari istikharah Maka kita katakan Itu bukan jawaban Karena Saya mengindikasi Tata cara istikharahnya Salah Banyak diantara Kaum muslimin Ikhwan dan akhawat Tetkala mereka beristikharah Istikharahnya Salah Ditawari Untuk menikah Dengan seorang ikhwan Atau seorang akhwat Dia bingung dulu Menerima yang mana ini Aku ditawari A sama B A atau B Milih mana A atau milih B Dia bingung Akhirnya istikharah Insyaallah setelah istikharah Tambah bingung Tidak akan mendapatkan jawaban Dari istikharahnya Apa yang harus dilakukan Tadkala seseorang itu Dalam masalah ini Yang mendapati masalah seperti ini Yang pertama Dia Menentukan pilihan dulu Baru kemudian istikharah Menentukan pilihan dulu Baru kemudian istikharah Bagaimana menentukan pilihan Musyawarah Setelah musyawarah 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 Minta pendapat Minta masukan Kepada orang tuanya Kepada pamannya Kepada pak adenya Kepada kakeknya Kepada saudaranya Atau siapapun Di antara kaum kerabatnya Yang dia punya akal Dia punya ilmu Sehingga bisa mempertimbangkan Fulan ini bagaimana Fulan ini bagaimana Misalkan Itu juga berlaku Bagi seorang ikhwan Fulana ini bagaimana Fulana ini bagaimana Nah setelah musyawarah Mufakat Ditentukan pilihan Baru kemudian Dia istikharah Ingat Di dalam doa istikharahnya Kita berdoa Ya Allah Jika sifulan Jika perkara ini Baik untukku Dan baik untuk agamaku Takdirkan dia Jadi bukan bingung dulu Lalu istikharah Tapi Milih dulu baru Istikharah Itu jalan yang benar Takkala kita sudah Musyawarah Takkala kita sudah Menentukan pilihan Kemudian kita istikharah Jalan sudah Ada hambatan Atau tidak ada hambatan Jalan Karena Nabi SAW menjelaskan Tidak akan Merugi orang yang Apa namanya Musyawarah Dan tidak akan Menyesal orang yang Istikharah Setelah musyawarah Kemudian istikharah Maka dia tidak akan Merugi Dan dia tidak akan Menyesal Wabillahi taufiq Walidayah Walhamdulillahi Rabbil Alami Wassalamualaikum Wuraduallahu Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.